Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam mengajarkan setiap manusia agar beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mentaati setiap perintahnya Di antaranya adalah imbawan untuk menghormati orang tua terutama ibunda Kisah berikut tentang Juraid dia merupakan seorang yang beriman dan beramal soleh serta termasuk umat pada era sebelum Rasulullah SAW Kisahnya dituturkan dalam hadis Nabi SAW Pada suatu hari ketika dia Juraid sedang sholat ibunya datang menghampiri dan memanggilnya Mendengar panggilan dari ibunya itu Juraid sempat bingung apakah tetap melanjutkan sholat atau menyahut panggilan ibunya Maka Juraid memilih tetap melanjutkan sholatnya Ibunya lantas merasa jengkel hingga berdoa Ya Allah janganlah engkau mewafarkan anakku ini sebelum engkau mempertemukannya dengan seorang perempuan Tuna Susila Doa tersebut ternyata diterima Allah Pada suatu hari Juraid sedang kusyuk beribadah di tempat peribadatannya Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang cantik muncul lalu menghampiri Juraid Berbagai cara dilakukan perempuan itu supaya Juraid mendekatinya untuk bersina Namun Juraid tetap tidak tergoda dan menamping ajakan perempuan itu Jengkel dengan tanggapan dari Juraid itu perempuan tadi kemudian pergi dan mendatangi seorang laki-laki gembala ternak Perempuan itu lantas melambeskan nafsunya dengan laki-laki pengembala itu Seiring waktu perempuan itu hamil dan melahirkan seorang bayi Ternyata perempuan ini menyiarkan kepada kalayak bahwa yang menghamilinya adalah Juraid Orang yang lantas berkerumun mendatangi Juraid di rumah peribadatannya Masa lantas meruntuhkan rumah ibadah itu Juraid kemudian dipaksa untuk pergi dari perkampungan itu Hampir saja Juraid terusir sehingga tampil seorang sholat di antara mereka Dia meminta mereka agar bersabar dan memberikan Juraid sholat terlebih dahulu Mereka pun meredakan amarannya sehingga membiarkan Juraid sholat Seusai sholat Juraid lantas mengampiri bayi dalam buayaan itu dan berkata Wahai bayi siapakah ayahmu? Seorang penggembala jawab si bayi Orang-orang yang menyaksikan pun terkejut sebab belum waktunya seorang bayi dalam usia itu mampu berbicara Maka orang-orang yang telah merobohkan rumah peribadatan Juraid dan mau mengusirnya meminta maaf Maafkanlah kami Wahai Juraid kami akan membangun kembali rumah peribadatanmu kali ini dari emas Jangan cukuplah kalian membangunnya dari tanah liat jawab Juraid Demikianlah sekalipun seorang beriman dan rajin beribadah hendaknya tidak melokai perasaan orang tua terlebih lagi seorang ibu Al-Quran pun telah memberikan peringatan semisal surah Al-Isra ayat 23 bahkan dua huruf saja semisal Ah sudah berpotensi mencederai hati mereka Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyambah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Ah dan jangan kamu membantak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.